Masa yang terdiri dari kurang lebih 5.000 orang di Kecamatan Busumbiu, Buleleng menyambut kedatangan anggota Komisi 10 DPR RI Wayan Koster di Gedung Serbaguna Muda Nandagraha, Desa Busumbiu. Kedatangan calon gubernur Bali yang kini semakin populer dengan sebutan Koster Bali I atau KBS dalam rangka masa reses persidangan ke-2 tahun 2016 di Kabupaten Buleleng. Anggota Dewan Perpusi Bali yang juga putra daerah dari Desa Busumbiu, Ketut Karyase Adnana dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi tinggi kepada anggota Komisi 10 DPR RI Wayan Koster karena telah bersedia datang ke Desa Busumbiu dalam rangka masa reses sebagai anggota legislatif di tingkat pusat. Menurut Karyase, kehadiran lebih dari 5.000 orang masa di Gedung Serbaguna Muda Nandagraha, Desa Busumbiu ini menjadi bukti kekuatan dukungan warga kepada Wayan Koster untuk menjadi gubernur Bali yang saat ini lebih populer dikenal masyarakat dengan sebutan Koster Bali I atau KBS. Karyase juga mengatakan kibra Wayan Koster sebagai anggota DPR juga tak perlu diragukan lagi. Undang-undang yang mengatur pengembangan peningkatan pendidikan di antaranya Undang-Undang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi sehingga kesejahteraan guru dan dosen saat ini sudah meningkat karena memperoleh tunjangan profesi guru, merupakan hasil kerja dan perjuangan Koster di DPR. Belum lagi sejumlah program revitalisasi desa adat yang diaplikasikan lewat bantuan wantilan dan beberapa aktivitas seni dan budaya. Selain itu Wayan Koster juga berhasil memperjuangkan belasan ribu bantuan siswa miskin beasiswa bidik visi untuk mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin dan program Indonesia Pintar ke seluruh Bali. Mendapati membeludaknya warga masyarakat di setiap kegiatan resesnya di Kabupaten Buleleng, calon kebenur Bali yang diusung pedi perjuangan Provisi Bali Wayan Koster semakin memantapkan niat dan langkahnya menjadi orang nomor satu di Provisi Bali. Wayan Koster yang kini lebih sering disapa masyarakat dengan sebutan Koster Bali I atau KBS di hadapan ribuan warga masyarakat di Kecamatan Busung Biu memohon dua restu atas niat yang tulus dan lurus menjadi Gubernur Bali. KBS juga menyatakan akan menata masyarakat Bali untuk kembali kepada jati dirinya dengan menerapkan pola pembangunan nasional semesta berencana di lima bidang prioritas yakni bidang adat, agama, tradisi, seni, dan budaya, bidang pendidikan, dan kesehatan, bidang pangan, sandang, papan, bidang kesejahteraan, dan ketenaga kerjaan, pariwisata, dan infrastruktur. Pola pembangunan ini akan dijalankan oleh tujuh kepala daerah yang berasal dari PD Perjuangan secara terintegrasi dan terstruktur, terpola dan sistematis, tentunya dengan semangat gotong royong.